2 rumah warga di dusun Tonogoro terancam setelah tanah yang bertirak 5 meter di bawahnya retak sepanjang 30 meter dan ambles. Meski retakan tanah telah terjadi sejak tahun 2015 lalu, namun setiap musim penghujan retakan dan amblesnya tanah semakin dalam. Selain mengancam 2 rumah warga di atas, tanah retak juga mengancam 5 rumah warga yang ada 20 meter di bawahnya. Sumarmi, salah seorang warga, mengaku selalu khawatir saat hujan menghuyur wilayahnya. Bahkan dia selalu mengungsi ke rumah kerabat jika hujan tidak kunjung reda. Pihak BBBD Kuluan Progo sendiri saat ini sudah melakukan pengecekan di dusun Tonogoro. Berdasarkan pengamatan tim dari BBBD, retakan tanah yang sudah terjadi sejak 2015 lalu tersebut kondisinya masih tetap stabil. Namun demikian warga tetap dihimbau untuk waspada, terlebih intensitas hujan di kawasan perbukitan menoreh saat ini masih tinggi. Untuk lebih lanjut, BBBD Kuluan Progo akan menggandeng pihak UGM untuk melakukan penelitian terkait pergeseran tanah yang terjadi di dusun Tonogoro tersebut. Dari salah satu warga di Kalibawang, di Desa Banjar, ada laporan terkait pergerakan tanah, ada penurunan, itu ada sekitar 25 cm penurunan. Tetapi itu sudah berjalan sejak 2015 dan ini dari pantuan kita masih stabil. Tetapi warga memang harus tetap waspada karena memang di daerah Kalibawang, kemudian di Samugalu, di Rimoyo, kemudian Kokap itu memang daerah yang rawan longsor. Adi-adi menambahkan dusun Tonogoro termasuk kawasan rawan longsor. Pasalnya sampai saat ini masih banyak retakan tanah yang tidak terdeteksi dan sering mengakibatkan longsor. Selain itu faktor geografis dusun Tonogoro yang terdapat banyak bukit dengan tekstur tanah yang mudah terbawa air, membuat kawasan tersebut menjadi daerah rawan bencana longsor. Rida Junianto, Jogja TV